Desa Kembang adalah salah satu desa dari enam desa yang ada di Kejamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Desa Kembang secara administratif terbagi menjadi 12 perdukuhan meliputi 26 RW dan 81 RT, dengan luas wilayah sekitar 510,51 hektare. Desa Kembang memiliki letak yang sangat strategis, dan sebagian besar wilayah desa Kembang dapat dijangkau dengan transportasi darat. Mata pencaharian penduduk, sebagian besar adalah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan di bidang usaha lain yang mendukung perekonomian desa. Kadoku adalah kampung domba Kulon Progo yang berdiri tanggal 27 November tahun 2015, yang didirikan oleh Bapak Anjar Fitri Asmoko, yang beralamat di Dusun Bunda Kidul, Desa Kembang, Kejamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Terkait untuk pengelolaan kandang, kita panggung, karena dengan sistem panggung tadi, kotoran dan kambing bisa terpisah, baik kotoran cair maupun kotoran yang padat. Harapannya domba semua bisa sehat. Untuk selanjutnya, pengembangan usaha Kadoku, yaitu yang pertama rumah makan, yang kedua yaitu melayani jasa Akekoh yang diberi nama Aila Akekoh, yang ketiga yaitu setan domba. Selanjutnya, CSR Kadoku bermitra dengan dompet Duapa. Ide ini muncul karena kepedulian beliau terhadap anak-anak dalam mengenal lingkungan hewan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk inovasi Kadoku adalah edukasi bagi anak-anak dalam mengenal lingkungan dan hewan. Satu, pembukaan di masjid. Yang kedua, memberi makan ikan dan domba. Yang ketiga, membuat pupuk padat dan cair. Yang keempat, menyiram tanaman. Yang kelima, koboishow, di mana anak-anak menyaksikan pencukuran bulu domba oleh tim Kadoku dengan mengenakan baju koboi. Yang keenam, menanam padi di sawah. Yang ketujuh, tubing. Dan yang kedelapan adalah isoma. Saya, Tepukandes Winarno, Lopala Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Tulongbroko. Bawasanya, Kadoku atau Kampung Tulongbroko, yang berlokasi di pertubuhan Bunda Kijul, telah berinovasi dengan kegiatan edukasi lembaga pendidikan. Selaras dengan kegiatan tersebut, kami dari Pemerintah Gita Kembang telah memfabilitasi lewat APBDES yang kami wujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sumber daya manusia. Dan, lagi PAUD, kami juga mengalukasikan jana untuk kegiatan pembelajaran serta pengembangannya. Kadoku atau Kampung Domba, Pembroko, ini adalah bahkan sebuah inovasi dari masyarakat di Desa Kembang. Kenapa kita kemudian dukung berkait dengan pengembangan Kadoku? Karena di wilayah Manulah itu tidak ada destinasi wisata alam. Sehingga kita mengharapkan destinasi wisata edukasi ini bisa menjadi sebuah inovasi yang kemudian nanti menjadi pengungkit untuk sejataan warga masyarakat. Yang kegiatan nanti juga akan membuat warga masyarakat disitu kumrigah dan mendapatkan income tambahan dari banyaknya kunjungan anak-anak dan juga orang tuanya.